Halo Sobat CX, kembali lagi bersama saya Kavita dalam acara CX Talks, Experience Beyond Expectation. Nah, episode kali ini akan berbeda dengan episode-episode sebelumnya, karena di sini kita sudah berada di sebuah lokasi yang tentunya tidak jauh dari Bandung. Tentunya saja, lokasi ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata di akhir pekan. Daripada penasaran, di sini saya sudah ditemani oleh Pak Bambang sebagai owner dari Pinus Tilo. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Kayak mungkin langsung saja Pak, bisa diceritakan sejarah dari Pinus Tilo itu seperti apa? Iya, sebetulnya mulanya dari pandemi ya, pandemi kan Maret itu diumumkan 2021 ya. Nah, terus kita kan semua work from home, terus stay at home, blablabla gitu. Jadi di rumah, terus gitu. Nah, di situ bosen kan. Iya, betul. Nah, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agust. Bulan Agustus itu saya sama keluarga lah, sama istri, sama anak yang paling kecil, main lah gitu. Kita main keluar. Terus kalau saya bilangnya ya, paling main ke tempat sepi, main ke tempat gunung, apa, hutan gitu. Jadi kita ke CWD, ke pengalangan, sebetulnya. Waktu di pengalangan itu malam hari sih, udah jam, nyampe sini maghrib. Kita malamnya lihat-lihat sana-sini paling sampai jam 10 ya, sampai 10. Pulang, mau pulang. Kalau saya mau pulang, kalau istri saya maksanya menginap. Terus saya pulang aja, tetap aja, ayo menginap. Nah, akhirnya ya agak beda pendapat gitu. Akhirnya udah ngalah saya. Lihat hotel, cari-lihat. Pokoknya tetap pulang di rumah, lebih enak. Akhirnya mau pulang. Tapi istri saya, tetap aja kita belum lihat paginya gimana. Danau paginya gimana. Belum lihat semua kan. Jadi akhirnya beli minum. Nah, ada security-nya. Nanyain, Pak, mau cari penginapan. Iya. Udah sini belum? Udah. Sini belum, udah. Terus dia kayaknya punya ide. Pak, mau camping nggak di pinggir sungai? Boleh lah, boleh, boleh. Baru akhirnya camping. Sampai di parkiran depan itu. Parkiran depan itu masih sepi. Paling malam minggu itu. Paling tiga mobil lah. Empat mobil lah itu. Camping di pinggir sungai yang di tanah aja langsung. Disediain tendanya. Nah, disitu saya ikut terus. Jom 12 malam itu nyampe. Nah, udah disitu saya pikir. Ini sebetulnya enak sih. Enak banget. Kalau apa lagi, kalau ditata. Asal ditata aja dikit gitu. Belum lagi pas malam hari, pagi hari, matahari terbit. Wah, bagusnya, Pak. Disurut saya ini menarik sekali. Experiencenya yang bagus banget itu. Jauh lebih melampaui tinggal di hotel. Bintang 5 sekalipun buat saya. Experiencenya luar biasa. Nah, dari situ saya pikir. Yangnya itu, Pak. Seguritinya, Pak boleh antar saya nanti sebelum pulang. Antar nyusuri sungai beberapa. Ada tanah yang boleh kita. Boleh kita saya pilih bikin ini sesuatu. Jadi, saya someday kalau saya mau camping lagi. Sudah ada punya ini sendiri. Nah, disitu ada tanah. Nah, langsung dijadiin. Oh, gitu. Jadi, gak serah setengaja. Nah, dijadiin juga saya gak berpikir untuk, wah ini untuk bisnis, blablabla. Awal dari gak kayak gitu sih. Karena lebih saya lebih menyukai nature-nya lah. Jadi, mungkin buat teman-teman sendiri. Mungkin buat family, someday. Buat ya, ya orang-orang deket. Kalau kita mau kumpul, mau apa. Lama makanya saya bikin waktu fitness terus satu. Lama. Karena gak dikejar apapun. Gak ditarget apapun. Uang juga, uang sendiri semua. Jadi akhirnya santai lama. Lama 8 bulanan saya selesai terus. Tapi begitu di open. Loh. Banyak banget orang mau camping. Loh. Orang mau camping. Jadi, loh. Malah-awal tuh book itu bisa sampai 4 bulan. 5 bulan gue full. Jadi, ini banyak banget orang mau camping. Karena mungkin belum biasa ya, Pak. Yang camping di pinggir sungai. Sebetulnya biasa. Tapi kalau saya melihat gini. Kan ada juga dari wawancara kayak gitu. Ada dari Korea tuh. Kalau pernah telepon saya. Wawancaranya tuh. Kenapa camping di Indonesia gimana? Perkembangan ke depan gimana? Kalau menurut saya camping itu sebetulnya sudah lama ya. Orang heavy camping itu udah biasa. Udah lama. Jadi, dia itu untuk kelompok masyarakat tertentu. Yang memang hobby camping. Itu sudah dari jauh. Mereka memang kelompok camping. Iya, betul. Nah. Tapi saya membacanya. Yang seperti itu tuh kan. Orang mau camping itu hardcore. Kalau saya sebut itu market share-nya di hardcore-nya. Hardcore-nya camping itu kayak gitu. Nah, itu tuh gak banyak gitu. Iya, betul. Yang banyak tuh orang-orang biasa aja. Tapi pengen pengalaman baru seperti saya. Iya. Saya pikir. Saya ingin membuat camping. Tapi campingnya beda lah. Dengan yang lebih. Misalnya banyak hal yang disediakan. Bayangin camping itu kan. Misalnya harus diri tenda sendiri. Terus kemudian nanti kalau selesai bongkar sendiri. Masang sendiri, bongkar sendiri. Nyuci lagi sendiri. Pas mau berangkat. Anak misalnya. Seperti saya anak lima. Pasaknya ketinggalan satu. Ini satu. Pending kita. Jadi misalnya gak mau repot gitu. Pengen datang disiapin. Oke. Tapi kita experience camping dapatnya. Itu yang saya lihat gak ada. Di waktu kemarin-kemarin gak ada. Tapi begitu pintu-pintu kita bikin. Sekarang disini aja belasan ya. Bikin seperti itu. Kalau di seluruh Indonesia mungkin hampir 30. Yang bikin kayak gini. Berarti pintu-pintu itu pertama ya Pak? Kalau dengan cara seperti ini pertama. Oh luar biasa sekali ya Pak. Dengan cara seperti ini pertama. Kalau camping di pinggir sungai yang di atas tanah. Udah dua di sini udah ada. Karena saya dulu camping di ujung sana pernah juga. Yang di pinggir tanahnya aja. Di pinggir sungai juga. Tadi Bapak sudah bercerita tentang sejarah pintu-pintu sendiri. Nah sekarang saya penasaran nih Pak. Untuk konsepnya sendiri. Terutama untuk desain-desainnya kan sangat menarik nih. Apakah ini berkaitan dengan pekerjaan Bapak sebelumnya? Iya. Ya tentu saja karena saya ada ya memang arsitek. Walaupun saya arsitek yang sebetulnya gak selalu banyak. Terlalu banyak. Gak banyak mendesain buat orang lain juga. Lebih banyak untuk ya mengajar ya jelas. Kemudian lebih banyak memendalami gitu. Terutama Islamic spirituality. Itu sangat dekat dengan nature. Karena nature itu kita sedang berinteraksi dengan karya Tuhan gitu. Dari ayat-ayat keunia. Nah karena saya arsitek. Saya semuanya saya desain sendiri. All. Dari bangunan. Dari landscape-nya. Dari pilihan materialnya. Dari belanjanya. Dari tukang-tukang di barat. Semua saya sendiri. Gak ada yang lain. Jadi tapi gini masalahnya. Nature ini pendekatannya harus sangat beda sih. Soalnya dengan desain profesional biasa gitu. Yang lihat survei sebentar. Di belakang meja di desain. Kasih ke kontraktor. Itu menurut saya ya. You fail kalau misalnya. Kalau kamu berkaitan dengan desain yang seperti itu. Pasti gagal. Atau setidaknya gak kurang berhasil. Kurang optimal. Karena apa? Nature itu. Karya Tuhan kan. Dia itu berlapis-lapis. Bagaimana mungkin kita katakanlah cuma survei satu hari. Atau cuma beberapa jam. Dua hari, tiga hari sekalipun kita bisa memahami karya Tuhan dengan baik. Itu menurut saya keliru. Jadi reading the site itu mesti berulang-ulang untuk nature. Misalnya malam harinya gimana? Subuhnya gimana? Pas hujan gimana? Pas panas lagi mau gimana? Ini air kayak gini. Gimana kalau lagi hujan gimana? Suaranya apa sih? Kita harus tangkep dengan seluruh indera kita. Baru kita bermain di situ. Jadi kita respect tadi saya katakan. Respect sama responding. Waktu menggali tanah aja sedikit. Bukan menggali sebetulnya. Mau meneratakan. Di situ ada akar. Kalau saya katakan, no. Akar gak boleh satu pun yang dipotong. Akar pun gak. Batu. Batu itu. Udah ribuan tahun di situ. Itu adalah position. The best position-nya. Kalau kita geser. Kita pasti malah jatuh nilainya. Itu satu. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang gak bisa dirancang dari di studio. Gak bisa. Di studio bisa. Pake skate doang. Atau jauh gasen doang. Jadi semua ini. No drawing. Tuhan, I receive drawing. Karena apa? Kita akan berinteraksi dengan karya Tuhan. Iya. Yang sangat berlapis-lapis. Iya. Sehingga kita mesti. Apa? Ya saat membangun itulah saat kita respectnya. Kita selalu perhatiin banget. Pohon gak boleh satu pun ditebang. Itu saya memang jelas. Perutannya atau lain gitu. Tapi bukan hanya ditebang. Dia ini ya. Bangunan ini. Dia pohonnya boleh bergerak. Karena dia memang naturalnya dia bergerak. Kalau kita kuji mati loh. Kayaknya ini tegak gitu ya. Dia boleh bergerak. Jadi bangunannya statis tapi dia boleh bergerak. Nah tricky-nya di situ bangunan ini. Itu kan kita mesti apa ya. Nature-nya itulah yang kita mesti perhatikan banget. Kita respect pada mereka. Kita mesti hargai mereka. Bagaimana nature itu bekerja gitu. Karena itu kita sedang melihat proses-proses alam itu artinya sebuah proses-proses bagaimana Tuhan membuat ini semua gitu. Dan itu memang justru malah pasti yang terbaiknya. Pasti yang terbaiknya. Kita tinggal bagaimana nature itu. Ini bangunan ini pun gak ada misalnya. Pertama cut and the land pun gak ada. Kita harus ngalas semua. Kita harus ngalas semua. Pohong ada dipotong-potong. Enggak, jangan. Terus kalau dipotong dibersihkan. Itu kita udah mengganggunya. Mengganggunya. Kayak misalnya gitu. Ini camping ground. Ini river. Ini hutan semua. Ini adalah nature. Nah, memang untuk human, ini konsepnya ya. Dia mesti apa? Dia kan culture. Tapi culture ini, under the physical pandangan saya, bagaimana menggabungkan nature ini sekaligus menyatukannya. Eh, sekaligus membedakannya. Atau kita membedakannya, sekaligus menyatukannya. Jadi semua dari dongol, konsep itu sampai detail-detailnya, kita mesti bagaimana menyatukannya tapi membedakannya. Bagaimana membedakannya tapi sekaligus menyatukannya gitu. Gitu. Kalau misalnya nih, contoh ya. Ini kita, saya pakai lantainya, eh, misalnya pakai granit gitu. Langsung tidak tuh kan. Habis ya. Itu berarti tidak menyatukannya. Saya mau pakai. Jadi, pilihan-pilihan material itu, materiality itu mesti bagaimana kita menyatukannya tapi sekaligus membedakannya. Oke, selanjutnya mungkin ini nggak apa? Ada experience lain yang ditawarkan selain maksudnya camping di yang kita tinggal terima all-in gitu. Ada nggak experience lain yang ditawarkan? Biar sebetulnya gini, kita mesti tahu persis ya, camping itu apa, glamping itu apa, resort itu apa gitu. Terus dari situ kita kalau camping itu experience di dalam nature-nya itu harus prosentasenya lebih besar. Outdoor-nya itu lebih kita utamakan gitu. Kalau misalnya intervensi, kita jangan intervensi pada nature yang terlalu banyak. Kalau intervensi terlalu besar, itu nanti kita sama dengan mungkin, paling-paling besar misalnya kan di kota ya, di urban misalnya. Di suku urban mungkin agak lebih kurang intervensi mereka. Tapi di urban banyak, di mana beton, di mana-mana dinding, di mana-mana pakai kita ruangan asir. Itu kan kota. Nah, orang yang biasa sudah daylight-nya begitu, pasti menurut saya mereka akan pengen ada sesuatu yang lain di dalam experience itu. Nah, camping menawarkan sesuatu yang justru malah harus kebalikannya dengan itu, inversinya. Di mana-mana, lihat hutan semua, air sungai. Jadi, di sini sempurna sih kalau misalnya dari nature-nya. Pertama, mereka nggak akan pernah di kota mereka, bahkan di rumah-rumah mereka ada suara gemeris di air sungai? Nggak pernah. Udara segar, sesucuk ini? Nggak pernah. Udara dingin yang nggak bisa diatur? Nggak terjadi. Terus, belum lagi, ya kesucukan tadi udah, ini udah. Terus, suara gini, lihat. Ini suara binatang-binatang hutan, apalagi nanti senja, malam, pagi, suara burung bersautan? Luar biasa. Nah, itu yang menurut saya harus kita ekspor, dan itulah yang kita janjikan. Kalau di kota, mereka nggak ada dapet itu, di sini janjikan. Nah, intervensi kita justru malah diminimalisir. Kalau intervensi kita dibesarin, nanti kita jadi, malah eksperiennya jadi nggak istimewa. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi dia sesuatu yang istimewa. Itu yang, kalau istilahnya itu teorinya ada being away. Kita mesti bikin sesuatu yang fascinating, sekaligus being away. Being away itu kok nggak sama dengan daily life mereka. Oke. Selanjutnya gini, Pak. Kalau misal dengan glamping, dengan resort, dan yang lainnya, pasti kan ada perbedaan yang jelas antara Pinus Pilu dengan yang lainnya. Tetapi nih, sebagai pelopor untuk camping yang menawarkan semuanya all-in dan juga di pinggir sungai, apa yang membedakan Pinus Pilu dengan camping-camping yang lain, Pak? Pertama gini, tadi, kalau saya intervensinya dibesarkan, itu nanti mungkin saya ke glamping misalnya. Tapi glamping juga banyak sih, saya pikir gitu, banyak juga. Tapi camping dengan style yang tadi sebetulnya sudah di-serve semuanya, itu belum ada waktu saya itu belum ada. Waktu kemarin bikin beri 1,5 tahun lalu lah kira-kira belum ada. Kalau glamping, kita intervensinya agak lebih resort, intervensinya lebih banyak lagi. Kita lebih serius lagi dalam semua detailnya, semua kita selesaikan. Itu lebih banyak lagi. Itu sudah satu typology dalam bisnis akomodasi hotel yang resort, gitu. Bintang 5D, di luar itu glamping, oke. Nah, camping ini, kita menawarkan sesuatu yang justru malah nature-nya itu dapat, ya. Nature-nya itu masih original, itu oke, Pak. Semakin dia original, semakin bagus. Jangan kita banyak-banyak kita intervensi tadi, itu oke. Nah, bedanya dengan yang lain. Kalau sekarang, itu kan, kalau dulu, kayak tadi, banyak yang sebagai untuk hardcore-nya tuh. Hardcore-nya tuh biasanya cuma lahan doang aja udah oke. Karena mereka apa? Mereka senang camping. Bahkan tidak perlu ada lampu pun mau. Itu tuh kalau hardcore-nya. Tapi market share dalam hardcore seperti itu tuh sedikit. Kalau data-data bis besar gitu, pencilan-pencilan gitu. Yang ekstrim ke sini, ekstrim ke sini. Nah, kalau dalam bisnis, ambil yang di medium-nya. Karena itu adalah most, apa ya, the most market share terbesar di situ. Nah, kalau di situ, saya malah, bukan berarti diabaikan, tetapi itu gak terlalu perlu kita tanyakan. Ada misalnya, ada yang camping, di klip, di tebing, dia cantolin, tidur di situ. Itu memang orang, itu mungkin di hitungan jari yang mau gitu. Jadi, kalau terlalu tinggi, terlalu ekstrim, karena mau bentuk kiri itu, oke. Nah, camping itu dari dulu untuk hardcore-nya dia harus juga lama. Tapi untuk yang style seperti begini, baru. Kalau mau yang ada kayak gitu sudah dulu, mungkin di glamping. Nah, mungkin di resort. Nah, saya ambil di tengah itu. Jadi, ini camping, ini glamping. Tapi camping-nya seperti apa? Naik lagi. Mendekati glamping. Tapi sebetulnya, saya tetap tidak menyebutkan sebagai glamping. Glamping is difference. Camping itu tent-nya pun difference. Cara tidurnya pun difference. Kalau ini cara tidurnya dipertahankan dengan apa? Dengan sleeping bag. Betul. Itu camping gitu. Iya, benar. Oh, ya Pak. Menurut Bapak sendiri nih, untuk bisnis akomodasi ke depannya seperti apa, Pak? Potensinya? Kalau menurut saya memang, sebetulnya ini global sih ya. Global trend ya. Sebaiknya, kalau akomodasi itu perlu menawarkan pengalaman baru. New experience itu penting. Penting banget. Kan kalau sejarah hotel kan, dari dulu mungkin pilgrimage gitu. Orang pengen ke Rum. Atau ke Itali tuh. Ke Katolik tuh. Orang ke Mecca tuh. Orang-orang pilgrimage itu dia ada penginapan. Berikutnya, misalnya orang mau ke, apa ya, bisnis. Di Muslim, di Muslim Civilization dulu banyak berkembang caravan serai tuh. Itu untuk apa? Untuk mereka pedagang yang kemalaman. Makanya cirinya ada bahwa ada kuda, ada untuk untanya mereka, mengiketin. Berkembang terus, disini-sini hotel bisa ini-sini. Nah, kalau yang paling terbaru menurut saya new experience sih. Kita harus menawarkan sesuatu yang baru ya. Karena dia lifestyle-nya bukan untuk misalnya karena kegreens atau mereka bisnis pengalaman. Atau mereka mau mice gitu, conference apa yang. Tapi experience sih hari ini. Experience satu. Yang kedua juga, mesti, kalau akomodasi tergantung juga akomodasi di mana. Kalau akomodasi itu seperti ini, nature yang kuat banget gitu dengan juga pengalaman yang banyak. Kita memang mesti menawarkan sesuatu yang, kalau disebut sebetulnya restorative environment. Restorative environment itu artinya kayak gini loh. Seperti orang yang jalan di padang pasir. Seharian, panas gitu. Ketika ada yang namanya itu telaga, ada air, ada pohon, disitu kita bisa cuci tangan, bahkan minum kesegaran baru. Restorative namanya itu. Itu seperti oasis di dalam sebuah burun. Nah, kalau ini karena sebuah tempat wisata, mesti punya quality yang seperti itu. Quality itu harus dijanjikan bisa sampai dari keseluruhannya sampai pada detail. Pada detail itu kecil. Penggunaan material aja pun detail banget. Karena apa? Ya, itu harus kita menjanjikan restorative environment itu fascinating. Pertama, memukau. Nah, memukau itu kan nature itu selalu selalu memukau. Karena dia yang buat Tuhan. Kalau dibuat manusia, gak mungkin. Gak akan sebagus itu. Kayak gini aja nih. Abstract pattern ini. Seniman manapun, artis manapun, pelukis manapun. Gak mungkin dia mengatakan. Luar biasa. Jadi ini cuma kayak gini aja. Misalnya nih. Nature itu selalu memukau. Karena yang bikin bukan kita. Yang bikin bukan manusia. Nah, itu pertama. Nature-nya harus kita utamakan. Justru intervensi kita yang human ini, man-made ini, jangan dilebihkan. Karena kalau kita lebihkan, nanti jadi tidak being away. Yang kedua, dengan urban. Atau dengan rumah-rumah mereka, kantor-kantor mereka. Nah, market share memang ini marketnya adalah kota sih. Ini restorative untuk orang kota. Kalau restorative orang kampung disini, gak restorative lagi. Kenapa? Setiap hari liat kayak gitu. Iya, betul, Pak. Setiap hari liat sungai, gemerici gitu. Jadi mereka tidak restorative. Mereka justru di kota, gemerlapnya. Wow, wow, wow. Fascinating buat mereka. Beda dengan fascinating buat orang kota. Nah, tempat seperti ini, ya kan, kita memang marketnya siapa? Market kita orang kota lah. Orang Jakarta, Tanggara, yang biasa panas-panas tuh lho. Iya, betul. Termasuk saya juga, Pak. Yang setiap hari 30 derajat, 35 derajat, gak nyaman. Kalau disini, siangnya paling 20, 19. Pagi sampai jam 10 masih 16. Malem hari bisa 13, 12. Itu udah experience yang gak bisa kita bayar atau gak kita bisa buat sendiri. Kalau kita buat itu, investasi kita udah habis duluan. Bagaimana mungkin AC segini-gininya. Gak mungkin gitu. Nah, kita buat kalau restorative ini ya mesti tidak sama dengan daily life mereka. Daily life market kita lah gitu. Kayak kita materialnya di bembu. Bembu kayak gini, itu fascinating mestinya. Nah, tapi gini, bembu itu sebenarnya tradisinya udah lama banget ya. Itu sudah zaman dulu juga nenek-nenek boyang kita udah pake bambu. Tapi, jangan lupa, material yang lama, tapi kita gunakan dengan cara baru, tetep aja kita akan jadi fascinating. Jadi, cara menggunakan baru, memperlakukan dengan cara yang baru, menyambungnya dengan cara baru, menyajikan dengan baru spacer dengan cara baru, itu tetep. Jadi, fascinating itu bisa banyak kali. Being away juga bisa banyak sekali. Dari keseluruhannya sampai detail-detail kecil, kita bisa sajikan gitu. Mungkin gitu. Oke, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup sesi kali ini ya Pak ya. Apa harapan Bapak untuk Pinus Tilo ke depannya? Pertama, ini sih. Pertama, tidak semua sungai sebetulnya bisa kita main ya. Bisa dekat ya. Sungai itu adalah nature. Sebagaimana juga, ya pohon, ya gunung, ya udara, ya apapun. Semua nature itu always different. Mungkin ada ngambil beberapa bagian yang kayak sama, tapi selalu berbeda. Karena dia tidak pernah kembar, tidak pernah sama gitu. Nah, uniqueness itu satu demi satu lah gitu. Nah, kalau Pinus itu lu ada di sini, lu kemudian yang ikut. Banyak banget kan, ini wow banget. Sepanjang ini tuh, someday perkiraan saya ini sungai ini, kanan-kirinya jadi kayak kota. Kota camping. Iya, betul. Kota full campers gitu. Iya, benar. Karena ini sepanjang ini dari start sampai finish, yang rafting aja bisa lima kilo. Itu kalau diolah semuanya kayak, kalau bayangkan saya, kayak seperti Meldis. Meldis itu, uh, pantai. Uh, setiap ada tanah yang di, ini langsung bikin vila-vila. Nah, pertanyaannya sekarang, memang itu nggak bahaya? Nah, Meldis memang nggak bahaya juga? Nggak ada ombak, nggak ada tsunami. Itu kalau kita memang sudah pahami banget dengan nature itu dengan baik, kita bisa berani sedikit lebih bermain di situ. Jadi, nggak semua nature itu harus kita sikapi dengan cara yang sama. Justru malah, nature-nya seperti apa? Kita menyikapi sesuai dengan karakter dia. Betul sekali. Dengan mempelajarinya dulu, kita baru berani untuk bersikap sesuatu. Lebih baik, kita mesti respect, responsif. Kalau kita, kayak tradisi lamalah, kita harus ngikut dengan bagaimana nature itu. Yang maunya nature itu gimana. Dan di situ kita, insya Allah, semakin kita pahami dengan baik, kita semakin dapat berkahnya. Kalau dalam bisnis, kita semakin dapat uangnya dari situ. Semakin kita ngerti nature itu, semakin kita dapatin keberkahannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bambang. Tidak terasa sekali kita mungkin sudah memakan waktu yang sangat lama ya di sini untuk sharing session-nya. Dan sangat menarik sekali Pak untuk sharing session tentang Kepinu Stilu ini. Nah, bagaimana Sobat CX? Menarik kan untuk sesi kita kali ini? Nah, buat Sobat CX yang tidak ingin ketinggalan untuk sesi-sesi CX Talk berikutnya, jangan lupa untuk pantungi terus CX Talk di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!